Dan untuk mengetahui kondisi terakhir di Paris, kita sudah terhubung dengan Dini Kusmana Masa Buau. Selamat pagi Dini. Selamat pagi Ibu Niko. Ya, disini ada Niko, ada Amanda dan Arni. Kemudian... Selamat pagi juga Amanda dan Arni. Ya, Dini bagaimana situasi saat ini di Paris? Ya, situasi saat ini boleh dibilang masih cukup menegangkan ya, meskipun pelaku telah tertembak dan tewas. Karena ternyata sebelum salah satu pelaku yaitu Amedi Kolibali tertangkap dan tewas, dia ternyata sempat menelepon beberapa kerabatnya yang menyatakan agar meneruskan perjuangan dan penyerangan ini ke beberapa titik di daerah di Perancis. Oleh karena itu, sampai sekarang di Montpellier juga terjadinya penyandaraan, di mana ada duanya dua wanita yang ditahan. Namun, tadi ketika saya berjalan ke sana, dinyatakan bahwa kemungkinan besar perampokan ini adalah, dan yang perampokan ini adalah hanya berupa perampokan murni. Tidak ada hubungan dengan kejadian yang di Paris. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi sesama warga negara Indonesia di Paris? Dini, apakah ada himbawan resmi dari konjen Indonesia atau Dubes terkait hal? Sejak terjadinya penyerangan ini, KJRI dan juga KBRI langsung mengeluarkan statement mereka kepada para warga dan juga mengirimkan beberapa surat dari mulai email, juga sampai pesan-pesan tertulis seperti SMS dan lainnya, agar warga negara Indonesia saling berwaspada dan juga saling berkomunikasi. Seperti misalnya di KJRI juga langsung mengeluarkan telepon hotline bagi para warga Indonesia bila mereka membutuhkan informasi lebih lanjut. Oke. Ya, Dini, lalu setelah para pelaku ini, sebagian sudah ada yang rewas, lalu sebagian juga masih dalam buron. Bagaimana pengamanan di Paris pada saat ini? Pengamanan saat ini boleh dibilang siaga tingkat satu ya. Karena Presiden François Hollande sendiri juga tadi sudah menyatakan bahwa ancaman teroris kepada Perancis sampai saat ini masih juga belum selesai. Karena itu tadi François Hollande juga menyatakan agar warga di Perancis tetap solidaritas, tetap waspada, tetap dan juga tetap bersatu dalam menangani situasi seperti ini. Oke. Terima kasih banyak, Dini, tetap berhati-hati. Ya, itu laporan dari Dini Kusmana Masa Bau ya. Jadi sampai saat ini masih di Paris, Perancis masih siaga satu. Masih menjaga kondisinya. Kemudian pemerintah tempat juga memberikan imbauan pada masyarakat tetap solid, jangan terpecah belah apapun kondisinya. Kemudian KJRI di sana juga membuka hotline kepada warga negara Indonesia. Semoga situasi di sana semakin membaik ya, dan juga warga negara Indonesia juga bisa tetap berjaga-jaga gitu dan waspada juga.